Halo Tribuners, hari ini Jumat 12 November 2021, Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Gak berasa Tribuners besok sudah weekend ya, untuk Anda yang ingin berlibur tapi masih bingung mau kemana, tenang saja Tribuners karena Ratu sudah siapkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa lokasi di Indonesia, hingga tips traveling khusus untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di daerah lain, inilah Live Travel Update selengkapnya. Jika Anda berkunjung ke Manado, Anda akan dengan mudah menemukan taman-taman Tribuners yang bisa dipakai untuk nongkrong sambil melihat banyak bunga-bunga. Ada sekitar 50 taman Tribuners di Manado, satu di antaranya yang paling diminati adalah Taman Kesatuan Bangsa atau TKB. Yang menarik, Tribuners 50-an taman ini semuanya terawat, jadi hampir keseluruhan taman yang ada semuanya indah. Selengkapnya sudah ada Vistel dari Tribun Manado di sana. Halo, selamat sore Vistel. Halo Vistel. Halo Vistel. Halo, selamat sore Vistel. Halo, selamat sore Rekan Ratu. Baik, Vistel boleh dijelaskan dan digambarkan seperti apa sebenarnya taman-taman yang ada di Kota Manado ini dan ada taman apa saja di sana. Silakan Vistel. Ya, terima kasih Rekan Ratu ya di Kota Manado ini sesuai informasi yang kami dapatkan kepada dari Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, bahwa di Kota Manado ada 51 taman yang terus dipelihara oleh TLH Kota Manado. Yang paling diminati yaitu Taman Kesatuan Bangsa atau TKB di Kota Manado. Nah, salah satunya yang kami pantau ini Rubu Dharma Wanita yang berada di Tikala Ares, Kota Manado Sulawesi Utara. Dari sempet taman ini mulai dipelihara oleh pemerintah dengan fasilitas tempat duduk atau tempat bersantai, ada ayunan dan tempat bermain anak lainnya. Namun bagi Kadis DLH, sampaikan dari 51 taman ini ada beberapa yang besar, ada beberapa yang kecil, sehingga semua yang besar disiapkan tempat sampah. Sedangkan yang kecil-kecil tidak disiapkan tempat sampah, akan tetapi setiap paginya atau setiap sorenya, petugas-petugas dari, petugas kebersihan dari DLH terus mengangkut sampah yang ada di taman-taman. Dan saat ini taman-taman di Kota Manado dari hasil pantauan kami memang sudah semakin bagus dan semakin tertata. Dimana kebersihannya dan tanaman-tanaman bunganya yang semakin ditata. Demikian rekan ratu. Baik, kemudian disebutkan tadi bahwa semua taman, 51 taman yang ada di Manado ini terawat dengan baik. Saya penasaran sebenarnya seperti apa sih perawatan yang dilakukan oleh pemerintah di sana, Vistel? Boleh dijelaskan? Ya, pemerintah di Kota Manado sudah menyediakan tempat khusus pembibitan, bunga-bunga. Sehingga setiap ada bunga yang rusak, mereka langsung menggantinya. Karena sudah ada pembibitan. Jadi semua taman ditata dengan ditanami bunga-bunga dengan berbagai jenis yang ditanami oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang selain itu juga di TKB khususnya sudah dipasangi air mancur. Jadi setiap malam di situ memang sangat terang. Begitu juga di TKB lainnya. Begitu juga di TKB lainnya dipasangi lampu. Jadi setiap malam sangat tidak dilikat. Selain itu, apalagi ini memasuki Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Manado mengajak masyarakat untuk memasang pernak-pernik lampu-lampu Natal. Sehingga di malam hari di Kota Manado saat ini banyak terlihat pernak-pernik suasana Natal yang dipasangi. Yang lainnya di tubuh-tubuh yang setiap harinya dipelihara oleh DLH Kota Manado. Demikian dekat Ratu. Baik, kemudian saya penasaran apa yang disampaikan pemerintah terkait dengan pemeliharaan taman di Manado ini, Fistel. Boleh disampaikan? Ya, yang disampaikan oleh Kadis DLH Kota Manado, dia mengharapkan kerjasama dari masyarakat Kota Manado maupun dari luar Kota Manado yang menikmati keindahan taman ini. Karena menurutnya, meskipun dari pemerintah terus memelihara taman ini, jika tidak ada kerjasama dari pengunjung atau masyarakat Kota Manado maupun dari luar Kota Manado, sampah contohnya akan terbiarkan kalau masyarakat tidak patut dengan kebersihan, pastinya sampah di mana-mana. Tapi kalau ada kerjasama dari yang baik, dari pengunjung atau masyarakat yang ada, sampah itu bisa teratur. Dan disampaikan oleh Kadis DLH, salah satunya pesannya bagi masyarakat, yaitu jangan mencuri bunga yang ada di taman. Karena menurut Kadis masih ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mencuri bunga yang ada di taman. dengan begitu memang Kadis sampaikan memang mereka mempunyai pembibitan untuk bunga. Namun Kadis mengharapkan agar kerjasama masyarakat dan tidak ada lagi pencurian-pencurian bunga di beberapa titik taman. Namun hanya beberapa oknum yang melakukan pencurian bunga di taman-taman yang ada di Kota Manado. Demikian, ratu. Baik, terima kasih Fistel atas informasinya dan tribuners. Untuk Anda yang berada di Kota Manado, ini sangat menyenangkan ya karena ada 51 taman yang semuanya terawat dan bisa Anda gunakan untuk tempat menghabiskan akhir pekan atau hanya sekedar melepas penat. Tadi tribuners juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Franky Porawo, berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk taman-taman Manado memang kurang lebih 51 titik. 51 titik? 51 titik. Cuma memang ada beberapa taman yang perlu penanganan serius bahkan setiap hari. Jadi ada selain TKB yang kita tata taman, kedua median jalan. Median jalan dari Bandara sampai Malayang, baru dari Winangun sampai Tunginting. Itu kita rawat setiap hari. Setiap hari. Karena kita punya nursery. Nursery, taman bunga. Sehingga ada beberapa bunga yang mati. Itu kita langsung ganti. Jadi kita punya nursery tidak. Jadi ini semacam suake lolan. Jadi kita punya materi bunga. Sehingga tidak perlu pembiayaan lebih, kita langsung ganti. Kita langsung ganti. Dan setiap hari kita rawat. Seluruh taman di Kota Manado. Termasuk taman di depan kantor wali kota. Ada lapangan tikala juga. Jadi semua taman di Kota Manado kita rawat. Selanjutnya Tribuners naik unta tapi di Indonesia. Tenang, karena sensasi naik unta bisa anda rasakan di Bali. Lokasinya berada satu kawasan dengan pantai Mertasari Sanur di jalan Tirta Empul Sanur dan Pasar Timur. Nama lokasinya adalah Taman Inspirasi Buntik Siokan. Awalnya Tribuners lokasi ini bernama Dream Island yang merupakan sebuah restoran. Tetapi mengalami kejadian hingga ludus terbakar kemudian dibangun kembali dengan konsep yang berbeda. Yang jadi ikonnya adalah Jineng yang merupakan bagian dari bangunan tradisional Bali dan biasanya digunakan sebagai lumbung. Seperti apa lokasinya dan apa saja yang ada di sana Sudah ada Arini dari Tribun Bali. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Arini boleh dijelaskan lokasi Taman Inspirasi Buntik Siokan ini ada di mana, kemudian ada apa saja yang di sana? Oke, sebelumnya Taman Inspirasi Buntik Siokan ini berlokasi satu wilayah dengan pantai Mertasari, Sanur yaitu berlokasi di jalan Tirta Empul, Sanur dan Pasar Timur. Begitu Ratu? Kemudian untuk bisa menuju ke sana aksesnya seperti apa Arini? Oke, untuk menuju ke sana pengunjung bisa lihat di sini ada dua ontai ya yang di tayangan yang bisa dilihat juga oleh tribuners. Boleh dijelaskan ini seperti apa kemudian lokasinya juga boleh digambarkan begitu Arini? Oke, pertama-tama ya untuk memasuki kawasan ini dulu pengunjung dikenakan biaya parkir yaitu Rp2.000.000 saja tetapi kawasan Muntik Siokan ini berada di sebelah baratnya pantai Mertasari begitu Ratu. Nah, untuk masuk ke kawasan kawasan Muntik Siokan ini pengunjung dikenakan Rp5.000.000 untuk anak-anak, terus Rp10.000.000 untuk dewasa. Nah, untuk menaiki unta itu adalah salah satu klasitas yang tersedia di Muntik Siokan itu yaitu dibadrol dengan harga Rp100.000.000 untuk dua orang penumpang. Begitu Ratu. Untuk jangka waktunya, berapa lama Rp100.000.000 untuk bisa menaiki unta itu hari ini? Oke, untuk jangka waktunya kita bisa menyusuri pantai baik pantai Mertasari maupun kawasan taliman inspirasinya itu selama satu jam. Begitu Ratu. Kemudian saya penasaran hari ini sepertinya lokasinya sangat luas begitu ya. Boleh dijelaskan ada fasilitas apa saja yang ada di sana? Kemudian ada wahana apa saja yang ada di sana, Arini? Oke, untuk fasilitas yang didapatkan selain kita mendapatkan fasilitas umum seperti toilet seperti itu dengan membayar Rp10.000.000 itu kita disediakan hand sanitizer maupun wastafel ya Ratu di sepanjang sepanjang kawasan itu. Terus kemudian juga terdapat restoran maupun warung makan, terus juga kedai-kedai minuman juga ada. Dan untuk pengunjung yang membawa keluarga di sini tersedia Play Kids yang dibanderol harga Rp5.000.000 saja untuk jam tidak ditentukan seperti itu, Ratu. Kemudian, Arini, saya ingin tanya apakah Arini juga sempat mencoba naik di atas punggung unta, Arini? Oke, kalau untuk mencobanya sih belum ya, Ratu. Tapi untuk berfoto maupun mengelus-ngelus untanya itu sudah sih. Baik, saya ingin Arini memberikan beberapa tips wisata untuk tribuners yang hendak berkunjung ke lokasi wisata ini. Adakah beberapa tips khusus dari Arini begitu? Oke, untuk tips ya, pengunjung meskipun di sini disediakan warung makan seperti itu, alangkah baiknya membawa makanan sendiri ya karena mengingat di pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga hidratas dari makanan yang kita bawa. Nah, untuk tips selanjutnya, mungkin para pengunjung yang akan datang ke sini bisa membawa tikar, tetapi di sini juga disediakan gazebo seperti itu ya, atau bangunan khas Bali. Di sini juga tidak perlu khawatir, takut akan keramaian, karena di sini pengunjung bisa saling jaga jarak, mengingat tempat ini itu sangat luas dan juga tersedia beberapa tempat duduk gitu, Ratu. Baik, terakhir Arini saya ingin tanya mengingat saat ini juga kita masih ada di tengah pandemi, begitu kan, dan kabarnya juga akan datang gelombang ketiga. Boleh dijelaskan untuk protokol kesehatan di lokasi ini seperti apa? Oke, untuk protokol kesehatannya di sini cukup bagus ya, Ratu, dari awal kita masuk di tiketing itu kita sudah disediakan hand sanitizer maupun wastafel untuk cuci tangan. Kemudian setelah itu, kita ada pengecekan sungguh secara otomatis, dan juga di setiap kawasan itu, di setiap sudutnya, saya temukan banyak sekali wastafel untuk kita mencuci tangan. Bukan hanya wastafel saja, tapi juga disediakan tisu maupun sabun, begitu Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya, Tribuners untuk Anda yang berada di Bali dan sekitarnya. Muntik Siokan ini bisa jadi salah satu pilihan untuk berlibur di akhir pekan besok. Terima kasih Arini. Kemudian Tribuners untuk Anda yang senang bercocok tanam, apalagi mengoleksi tanaman bonsai. Di Kabupaten Bangka Barat sedang ada pameran bonsai Negeri Sejiran Setason. Pameran ini digelar tepatnya di Pantai Batu Rakit, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan komunitas bonsai lestar di Bangka Barat, Raden Imam kemudian membeberkan alasan terkait bonsai yang dihargai setara dengan sepeda motor, bahkan setara dengan harga sebuah rumah Tribuners. Selengkapnya sudah ada Rizky dari Bangka Pos. Halo, selamat sore Rizky. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sehat mengisi masyaratus dan juga penيتami yang sampai하다 dari p stadium kesat, untuk Menceding Empayur Seti Us. Kalian Jerman 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 J prima? Usahkan pendiri dan Solaran PT dan100 Jerman Jerman. Sampai selamat menikmati, anda k Rise navy dan Jerman Jerman Jerman. Radinya BPN Uhliistus 00. Jerman 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 Borsi 1 dan、 Jerman mereka semua jasihnya. Jerman 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 Bersiasa Jermanjerman Jerman 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 Jerman. My life is beautiful, it's so colorful, so watch me shine more I feel amazing now, the end of night and day, I'm feeling tired Ya, sorry, Ratu Baik, Rizky boleh disebutkan ada bonsai jenis apa saja yang dipamerkan di sana? Ya, untuk pameran bonsai negeri sejiran Stason kali ini dari pihak Panitia menyediakan berbagai ratusan bonsai yang berada di, yang diselenggarakan di pantai Batu Rakit Beberapa jenis bonsai yang mungkin cukup terkenal, yaitu jenis seperti pinus, juniper, beringin, cedar, hingga visus, ginseng dipamerkan di pameran kali ini yang rencananya akan dibuka hingga minggu nanti Jadi untuk bagi para wisatawan atau masyarakat yang ingin mengunjungi pameran, tidak perlu khawatir untuk dapat melihat berbagai jenis bonsai Karena tidak hanya dibuka hingga minggu, tapi juga untuk jam dibukanya bahkan dipukul dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam, Ratu Baik, tadi disebutkan ada ratusan bonsai dari berbagai jenis dengan harga mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah Nah, saya ingin tahu, saya sangat penasaran, apa sih sebenarnya yang membuat tanaman kecil ini bisa seharga hingga 35 juta rupiah? Rizky Iya, Ratu Berdasarkan informasi yang kami terima dari pengurus komunitas bonsai Lestari Bangka Barat, Raden Imam Mengatakan ada satu jenis bonsai yang berjenis vicitus yang dihargai senilai 35 juta atau mungkin setara dengan satu unit motor 150 cc, Ratu Jadi, Raden Imam mengatakan keunikannya itu yang membuat harganya dapat melambung tinggi yaitu dari cara menanamnya atau prosesnya yang lama Sehingga butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh kejelian dari para pemilik bonsai untuk merawat dan mengembangkan bonsai itu sendiri Karena juga saya tahu sendiri untuk batangnya sendiri dari Raden Imam mengatakan juga bukan sembarangan pohon Jadi, untuk pohon sendiri sudah puluhan tahun lalu diolah dan didongkel sehingga menjadi harga sekitar 35 juta, Ratu Baik, kemudian saya penasaran dengan dukungan Pemda Bangka Barat terkait acara ini seperti apa, Rizky? Iya, untuk acara ini sendiri sudah dibuka sejak kerabu lalu dan yang membukanya sendiri adalah Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Mingming Yang secara langsung datang dan menghadiri dan melihat dan antusias sekali terlihat melihat berbagai komunitas di Kabupaten Bangka Barat Terkait bonsai ini Sehingga Bong Mingming mengatakan tidak diharapkan tidak hanya digelar untuk lingkungan di Kabupaten Bangka Barat Namun juga Pemkap Bangka Barat juga akan mendukung untuk terus dikembangkan komunitas-komunitas bonsai Dan akan dikumpulkan di Provinsi Bangka Barat dan akan jadi satukan dan mungkin akan membuat pameran bertingkat nasional, Ratu Baik, terima kasih Rizky atas informasinya hari ini untuk tribuners pecinta bonsai atau yang suka bercocok tanam Begitu ya, bisa mampir ke pameran ini untuk sekadar melihat-lihat atau mungkin ikut membeli juga sangat diperbolehkan Terima kasih Rizky, Rizky tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pengurus komunitas bonsai Lestari Bangka Barat Raden Imam berikut liputannya untuk Anda Prosesnya lama Pak, saya menjadi seperti begini, kelihatan seperti pohon tua Nah, keunikan dia karena dia mahal, itu karena unik dan tuanya Sekitar ini 30-an tahun umurnya Baik tribuner, setelah ini masih akan ada sejumlah informasi destinasi wisata lain Tapi kita sudah serjenak ya, jadi tetap bersama kami Benar bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu Dengan nama hujan shower Dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan Yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau paham baca Bahaya itu, Kang Jadi, mulai artinya terjadinya perlempekan Nah, itu untuk penelitasi akan sulit Menurut saya, memang tidak mudah Bukan urusan tanah diambil Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa Berpuasa di 6 hari sawal Oke, apa kabar Mas Arisky disini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai Apa yang dirasakan karena intam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggeret began atau apa pun Karena gitu, posisinya apa yang ngerasain Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan Kalau itu terjadi disini mungkin pikirnya tidak kesitu kali ya Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya untuk mas, bulunya tukang koran Oh gitu ya? Tukang koran Ya, saya baca ya Pak Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi panggang, itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu Udah nama hujan shower Dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan Yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau paham biasa Jadi, mulai artinya terjadinya perlempekan Nah, itu untuk panah tersebut akan sulit Menurut saya, memang tidak mudah bukan urusan panah diambil Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Berpuasa di enam hari sawal itu Oke, apa kabar Mas Ariski disini Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang kemalam baru mulai Kita yang dirasakan kasar hitam Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu Karena juga posisinya aku... Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan Kalau itu terjadi disini mungkin pikirnya tidak kesitu kali ya Tapi kalau di Korea atau di Kaboja itu ada beberapa paper yang... Saya untuk Mas, dulunya tukang koran Oh gitu, iya? Tukang koran Ya, saya baca ya pak Ya, jadi kalau saya jadi panggang itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu Itu sedia mengenal dengan nama hujan shower Dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan Yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahun biasa Berubah ya itu, kang Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan Nah itu untuk panarkah masih akan sulit Menurut saya, emang tidak mudah bukan urusan panah diambil Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hatis bahwa berpuasa di 6 hari sawal itu... Oke, apa kabar Bang Ariski di sini yang berstrateginya? Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang kemalam baru mulai, saya udah... Terima kasih Tribuners Anda masih bersama kami di live travel update. Kabar baik untuk Anda yang berada di Tanah Toraja dan sudah sangat ingin untuk berlibur ke puncak Buraketoraja. Portal atau Palang Masuk Objek Wisata Patung Tuhan Yesus Memberkati telah dibuka. Portal sudah dibuka pada hari ini Jumat 12 November 2021. Selengkapnya sudah ada Tommy di sana. Halo, selamat sore Tommy. Iya, selamat sore Ratu. Baik Tommy, boleh dijelaskan setuju sejak kapan portal tersebut dipasang? Iya, jadi portal atau Palang Masuk di Objek Wisata Patung Tuhan Yesus Memberkati di Buntu Buraketoraja ini telah dipasang selama kurang lebih 5 bulan. Jadi portal ini digunakan oleh warga atau oknum di Burake untuk menghalangi pengunjung ala wisatawan untuk masuk ke lokasi ojek wisata. Nah terkait hal ini mendapat banyak keluhan dari pengunjung sehingga merespon hal tersebut petugas gabungan dari TNI, Colri, dan Satpo PP turun membukar secara paksa portal tersebut. Ratu Baik, kemudian Tomi kini portalnya sudah dibuka, jadi sebenarnya apa alasannya pembukaan dari portal ini dan apakah memang lokasi wisatanya hari ini sudah mulai dibuka begitu Tomi? Jadi ya Ratu, objek wisata Burake ini sudah lama dibuka untuk wisatawan, namun terjadi polemik atau permasalahan antara warga setempat dengan pemerintah Kabupaten Tanah Keraja. Jadi pada pemerintahan atau masyarakat Jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya menjanjikan tiga poin kepada warga. Pertama itu pemberdayaan masyarakat setempat. Setelah sekian lama, janji tersebut menurut warga belum ditepati oleh pemerintah sehingga masyarakat atau beberapa masyarakat setempat melakukan aksi protes dengan memalang akses masuk untuk wisata ini menggunakan portal Ratu. Baik, kemudian saya penasaran untuk tuntutan warga setempat sendiri terhadap dengan dipasangnya portal ini. Itu apa saja, Tomi, dan bagaimana dengan tanggapan pemerintah Kabupaten Tanah Keraja? Ya, jadi tadi Ratu saat petugas gabungan melakukan pembongkaran juga dihadiri oleh warga yang melakukan aksi protes. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini pihak Kecamatan Makale sempat melakukan mediasi dengan warga setempat hingga akhirnya portal tersebut dibuka. Menurut perwakilan warga yang melakukan aksi protes, mereka menuntut janji yang disampaikan oleh pemerintah selanjutnya. Dalam hal ini, mantan Bupati Tanah Keraja, Bapak Mekodi, yang disampaikan oleh Tanah Keraja. Nah, setelah mediasi tersebut dilakukan, warga pun dan pemerintah sepakat untuk kembali membuka atau tidak menutup. Warga tidak lagi menutup akses masuk objek wisata ini menggunakan portal. Dan dalam waktu dekat ini, Ratu, warga akan bertemu langsung secara langsung dengan Bupati Tanah Keraja Teofilus Arorerum untuk kelanjutan terkait polemik yang terjadi di Burake. Namun saat ini, Ratu, petugas memastikan tak ada lagi kalang-kalangan atau warga yang menghalangi wisatawan untuk datang bertunjuk di objek wisata. Jadi, bagi warga yang selamat ini mengeluh dengan adanya opon-opon yang melakukan atau menutup portal di objek wisata Burake, ini sudah bisa masuk dan ke depannya petugas juga akan terus melakukan pengawasan di lokasi objek wisata ini, Ratu. Baik, saya ingin memastikan, Tomi, berarti ini wisatawan sudah bisa mendatangi objek wisata ini, ya, Tomi? Iya, benar sekali, Ratu. Baik, terima kasih, Tomi, atas informasinya. Dan tribunas tadi, Tomi juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-Undangan Satpol PP Tanah Keraja, Agustinus AP. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita sesuai dengan liputannya Bapak Bupati, bahwa hari ini portal yang menuju ke situs pencuburake dibuka hari ini. Dan sesuai rencana, begitu kan kita ada halangan dan kita sepakat dengan masyarakat, Jadi kendaraan sudah bisa sampai di atas. Pak, ini apa? Betul ini Pak Langwan jadi sumber, apa namanya, pungli di bidik sosial yang viral di depan. Eh, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa tidak ada pungli, Pak. Tidak ada pungli. Betul, Pak. Di sini, di sini mereka memang mencari nafkah dan tidak ada paksaan, Pak. Pengunjung datang dengan senang hati, yang mau jalan kaki silahkan jalan kaki. Yang mau naik ojek silahkan naik ojek. Terus kenapa ada pembongkaran ini, Pak, kalau begitu? Adanya pembongkaran ini karena adanya berita di medsos yang tidak jelas. Tidak jelas bahwa ada pemalakan di sini, ada permanisme. Ternyata itu tidak ada, Pak. Tidak ada permanisme. Tidak ada pemalakan di sini. Sama sekali tidak ada. Masyarakat di sini hanya gunakan untuk mencari hidup. Untuk manapang hidupnya. Karena kita tahu juga masyarakat kecil di sini. Tidak ada beberapa tuntutan masyarakat, Pak. Tuntutan masyarakat. Di Lampung Triwuners ada sebuah restoran yang menyajikan berbagai jenis makanan olahan ikan. Nama restorannya adalah Dapur Pindang Mujair Soa Jabung khas Lampung Barat. Menu yang jadi andalan adalah masakan khas Lampung Barat Iwa Mujair Soa Jabung. Supaya lebih jelas seperti apa rasanya dan seperti apa bentuk masakannya, langsung saja ada Tommy di sana. Halo. Selamat sore, Nanda. Selamat sore, Rekan Teratuh. Baik. Nanda, bisa diceritakan apa itu Pindang Mujair Soa Jabung yang ditawarkan di rumah makan Amanda di Kabupaten Lampung Barat ini? Baik, Rekan Teratuh. Jadi, Iwa Mujair Soa Jabung itu merupakan masakan khas Lampung Barat yang disajikan dengan santan, ikan Mujair dengan santan, serta ada di dalamnya itu kecombrang atau dalam bahasa masyarakat setempat itu disebutnya dengan jabung. Kemudian saya penasaran sebenarnya apa sih yang spesial dari Pindang Mujair Soa Jabung ini, Nanda? Yang spesial dari Iwa Mujair Soa Jabung itu terletak pada jabungnya atau kecombrangnya itu. Jadi, itu yang menjadi khas disitu karena ada arama dari kecombrang atau jabung itu, serta rasa santan yang legit khas Lampung Barat. Kemudian Rekan Teratuh. Boleh disebutkan harga dari Pindang Mujair Soa Jabung ini berapa? Kemudian ada menu apa lagi selain Pindang Mujair Soa Jabung di restoran ini, Nanda? Untuk harga dari Iwa Mujair Soa Jabung itu Rp25.000 per porsinya. Kemudian menu selain dari menu tersebut ada ikan goreng, ada ikan bakar, ayam goreng, ayam bakar, kemudian Pindang Patin, Pindang Mujair, dan itu kisaran harganya di Rp25.000 sampai Rp35.000 per porsinya. Kemudian, Nanda, yang paling penting untuk bisa menikmati Pindang Mujair Soa Jabung di rumah makan, Amanda ini boleh dijelaskan rute dan juga akses menuju ke rumah makannya, Nanda? Untuk akses atau rute bisa menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 karena letaknya akan di pinggir jalan dari pada jalan raya, jalan Rademintan, Simpang Serdang, Kecamatan. Kelurahan, Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Kalau dari Bandar Lampung sendiri, Ibu Kota Lampung itu sekitar 6 jam perjalanan. Kemudian, kalau dari Ibu Kota Lampung Barat, Tugul Liwanya itu berjarak 4 kiluan lebih. Baik, terima kasih, Nanda, atas informasinya hari ini untuk Anda, tribuner, yang saat ini berada di Lampung. Begitu ya, bisa langsung mampir saja ke rumah makan Amanda untuk menikmati makanan khas Lampung Barat. Terima kasih, Nanda. Dan tadi, Nanda juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik rumah makan, Linda. Beri ke peliputannya untuk Anda. Itu kalau saya dengar, katanya emang satu-satunya ya, rumah makan yang ada suamu jar jabung di sini? Ya, yang ada di Lampung Barat, di Balik Bukit terutama. Kenapa, Bu, kok bisa kepikiran bikin menu itu? Ya, ini kan kita, gimana caranya biar kita ingin melestarikan budaya Lampung Barat. Oh, memperkenalkan ciri khas ya. Kalau ada, ada wisata, tamu-tamu. Kalau minumannya apa aja, Bu, adanya? Kalau minumannya ya, macam-macam. Kalau ini ada jus pokok, jus mangga, jus ceruk, jus melon. Kalau jus itu ya, banyaklah. Banyak ya? Harganya kisaran berapa? Harganya ya, cuma Rp10.000. Rp10.000-an, ya murah itu tribuner. Bisa pesan antar enggak sih, Bu, di rumah makan nama Anda ini? Kalau ini ya bisa. Bisa. Untuk wilayah Balik Bukit aja ya, Bu. Tapi untuk wilayah Balik Bukit aja. Demikian tribuners rekomendasi destinasi wisata di beberapa daerah di Indonesia sudah ratu sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi pilihan untuk Anda yang masih kebingungan untuk menghabiskan akhir pekan nanti. Selama liburan, harus selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan juga aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratus Jati dan Segenap Kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Daaah! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.